Sebagai pengusaha mula-mula, Anda pasti bersemang sekali untuk memasakkan produk yang sudah Anda ciptakan. Baik Anda promosikan lewat sosial media, lewat jaringan dari teman-teman, atau lewat kanal apa saja. Tetapi kalau sudah mulai ada pesanan dari pelanggan baru Anda, atau mulai berdatangan pesanan kepada Anda, tentunya Anda senang dan Anda akan mengerjakan semua permintaan-permintaan dari pelanggan, calon pelanggan ini dengan sebaik-baiknya. Tapi setelah itu apa yang harus Anda lakukan? Anda harus melakukan tagihan. Jangan sampai Anda kerja tapi nggak dibayar, ya kan? Nah, tentunya Anda harus membuat invoice tagihan. Tagihannya yang nggak bisa seperti hanya sekedar kertas, seperti Anda belanja di minimarket, tetapi Anda harus punya invoice tagihan yang mempunyai data-data lengkap tentang usaha Anda, di mana lokasi Anda, dan rincian biaya itu terdiri dari apa saja. Supaya pelanggan Anda merasa bahwa mereka menerima tagihan dari perusahaan yang tepat. Dan kemudian Anda juga harus punya kopinya. Saat ini gimana caranya? Kalau dulu orang membuat invoice tagihan itu dengan mencatat berbuku-buku, jadi sudah ada nomernya, jadi sudah tersusun ya, sehingga pembukuannya nggak sulit. Saat ini Anda nggak perlu mencatat, apalagi Anda yang melakukan usaha ini dari rumah. Anda cukup menggunakan tools yang gratis, yaitu Google Spreadsheet. Sekaligus, di situ juga Anda bisa membuat folder di dalam Google Drive Anda. Di mana caranya? Mudah sekali. Tapi sebelumnya, buat Anda yang baru pertama kali, berjumpa dengan saya. Halo, saya Madeleine Sofi. Saya praktisi di bidang pariwisata dan pemasaran. Di channel ini saya berbagi tips bagaimana menjalankan usaha travel agent dari rumah secara online dengan perangkat yang mudah, murah, bahkan gratis. Tetapi tetap harus legal. Kalau Anda sudah menyaksikan video ini dan Anda merasa mendapatkan manfaatnya, silakan Anda subscribe dan klik di bell supaya Anda mendapatkan informasi apabila saya mengupload video yang baru. Dan kalau Anda merasa ini bagus buat Anda dan Anda ingin untuk bisa mendapatkan tips-tips lainnya, di deskripsi di bawah saya sudah menetakkan playlist mengenai tips-tips perangkat untuk Anda melakukan usaha dan berbuku. Kita langsung saja bagaimana caranya membuat invoice dengan menggunakan Google Spreadsheets. Pastikan Anda punya account Google. Kemudian kita mulai membuka Google. Kita bisa klik di sebelah kanan atas ini ada titik-titik 6 atau titik 9. Kemudian klik di Seeds. Di sini ada contohnya ya, ada contohnya Anda bisa mulai dari yang blank sama sekali, atau kita bisa klik di bawah sini. Ini ada yang personal, ada seperti to-do list, kemudian ada yang buat schedule. Kita klik yang bagian kerja aja, work. Di sini ada invoice, kita klik di invoice, nah bentuknya sudah kelihatan seperti bentuk invoice professional. Saya akan ketik nama usaha kita ya, Anda bisa ketik nama usaha Anda. Saya akan ketik loko tour ya, seperti sebelumnya saya sudah pernah mendesain juga mengenai form yang lain tentang loko tour. Lalu dari sini saya ingin meletakkan logo. Insert, kemudian kita klik image, lalu kita insert image dari yang ada di komputer saya. Maka saya klik browse, dari sini saya tinggal resize ukurannya, kemudian saya meletakkan di sebelah sini. Kemudian saya ganti nih ya, jadi huruf yang besar semua, kemudian kita ganti alamatnya. Alamat ini penting ya, meskipun Anda melakukan usaha ini dari rumah, tetap saja pelanggan akan merasa nyaman kalau ada alamatnya dan dapat dihubungi. gitu ya, kalau perlu ada nomor telepon yang patent di rumah. Di sini saya akan ganti menjadi tanggal, ya tanggal invoice ini dikeluarkan. Lalu invoice untuk ya, atau invoice kepada, ini karena Inggris saya Indonesia kan saja, ya dan dibayarkan kepada ya. Lalu saya mau invoice ini misalnya klien saya adalah Bapak Sofyan, ya kemudian ini alamat lokasinya ya, saya. Contoh misalnya, Bapak Sofyan dari PT Berlin, Jakarta, kemudian dibayarkan kepada loko tour, dan invoice number. Ya oke, ini proyeknya adalah, nama proyeknya ya misalnya, apa proyeknya peserah Anda. Kemudian due date adalah tangga jatuh tempo, jadi Anda mau pelanggan Anda itu membayar tanggal berapa. Jadi kita tinggal pilih di sini, ada tanggal-tanggalnya, jadi Anda bisa klik supaya pada tanggal itu pelanggan Anda sudah tahu mereka harus membayar. Oke, saya ganti menjadi deskripsi, kuantiti tetap, kemudian unit price adalah harga per unit, dan ada bisa tengah ini. Oke, lalu ini menjadi harga saja. Oke, di sini saya akan menulis rincian, ya, yaitu tiket Jakarta dan pasar Jakarta. Bapak Sofyan akan membeli dua tiket, di mana harga per unitnya adalah, saya mau ganti menjadi mata uang, ya, mata uang, supaya nanti saya bisa menghitung, bisa dikalkulasi langsung di sini. Nah, saya akan mengganti dengan mata uang rupiah, kemudian ini juga sebelahnya saya akan mengganti dengan mata uang rupiah. Oke, kita akan ganti dengan mata uang rupiah. Accounting, nanti dengan accounting, lalu Indonesia rupiah. Ya, ini semuanya sekaligus sudah. Ya, jadi nanti saya tinggal membuat formula, yaitu mengalihkan, ya, mengalihkan. Formulanya adalah mengalihkan sel yang ada di sebelah harga unit ini dikalikan dengan sel yang ada di quantity. Oke, jadi hasilnya seperti ini. F. Nah, yang kedua ini adalah materi tentang produk yang dibeli adalah produk hotel. Nah, hotel ini kita menghitung per room, per night, per kamar, per malam. Jadi, kalau misalnya 2 malam, 1 kamar tetap hitungnya 2. Ya, jadi sekarang ini adalah harganya. Dikalikan dengan quantity 2 ini, ya, menghasilkan harga yang ada di sebelah kanan. Oke. Ini kurang lebar, saya kayaknya mau ke rincian. Supaya kelihatannya. Ini kalau kita bikin e-voice kan memang bisa terinci, ya. Jadi, saya buat rincian. E-portal dan pasar. E-portal, itu tombol, 21 ini di tempat, lalu, ini saya mau ada di bawah. Ini berpiket ke tulangan. Kita rincian pembelanja antiketnya. Dari sini yang ke bawah juga kita tinggal sum saja, menjumlahkan dari atas ke bawah. Kita bisa lihat, ya. Ini adalah rumus untuk sum. Jadi, mentotalkan semuanya. Di sini ada PPN. Jadi, kalau travel agent itu ada pajak sebesar 1%. Jadi, 1 kali 1%. Ya, 10 kali 10%. Jadi, 1%. Nah, bagaimana? Nah, ini kita buat rumus lagi di sini. Ini bisa membuat dari sini. Dikalikan. Ratingnya adalah Rp3.000, ya. Oke. Dan di sini kita buat totalnya di sini. Kemudian kita membuat rimax. Rimax ini penting. Karena rimax ini bisa kita isi dengan apa yang kita mau. Jadi, contohnya misalnya ada. Kalau ada perubahan atau ketentuan-ketentuan, ya. Tapi di sini saya gunakan untuk menuliskan rekening perusahaan. Jadi, Anda bisa menetapkan rekening perusahaan di sini. Misalnya rekeningnya atau perusahaan, maka saya akan menuliskan rekening, nama rekening, dan nomor rekening. Seperti ini. Invoice-nya sudah selesai. Kayaknya tampilan sudah bagus. Kita bisa membuat di sini diganti. Invoice misalnya menuliskan nomor, ya. Misalnya saya pakai nomor ini. 1234-356 sebagai invoice. Lalu, saya tinggal mendownloadnya. Download supaya nanti nggak bisa diubah-ubah oleh orang. Saya download dengan PDF. Nah, dari sini saya juga bisa langsung membuat sebuah folder. Folder tentang invoice locator. Nanti dari sini, invoice locator Anda bisa buka di sini. Dilihat. Nah, ini masih kosong. Jadi, Anda bisa meletakkan semua invoice-invoice yang Anda buat di sini. Jadi, kita upload invoice-nya. Cara meng-uploadnya adalah dari invoice yang sudah kita buat tadi. Saya pindahkan atau move. Saya move ke invoice locator. Oke, seperti ini caranya. Nah, kita bisa lihat apakah invoice ini sudah masuk ke dalam folder. Ya, invoice ini sudah masuk ke dalam folder. Jadi, Anda bisa langsung merapikan invoice Anda. Baiklah. Semoga tips kali ini bermanfaat buat Anda supaya Anda jangan lupa untuk nagih servis dan jasa yang sudah Anda berikan kepada pelanggan Anda. Kalau invoice itu sudah dibayar, jangan lupa dirapikan catatan keuangannya. Karena kita tidak tahu ada banyak risiko di dalam sebuah bisnis. Tips dari saya, Anda harus bisa mengalokasikan dana untuk pengeluaran tidak terduga. Sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di tips yang lainnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.